Teman-teman, di sini ada yang jualan makanan nggak sih? Pernah kebayang nggak gimana caranya kamu membuat sebuah promosi atau kata-kata copywriting agar produk makanan kamu itu terlihat lebih menggiurkan? Akan kita bahas di video kali. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandrias dari socialmediamarket.it di tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan bahas tentang gimana sih cara nulis copywriting untuk produk makanan. Yang mana kita itu nggak hanya nulis, oh makanan ini bagus, makanan ini enak, dan lain-lain. Tapi gimana caranya kamu membuat sebuah copywriting yang bakalan buat produk makanan kamu itu terlihat lebih menggiurkan. Jadi, tanpa pas-pasih lagi, saya langsung ke slide saya aja, teman-teman. Nah, sebelum kita tulis copywritingnya, tentu yang perlu kita siapkan dulu adalah bahan-bahan tulisnya. Jadi, misalkan di kasusnya kali ini, kita ingin jual tahu goreng, ya. Jadi, tahu goreng ini kelebihannya tahunya garing dan isinya melimpa. Terus, target pasar kita adalah karyawan semesta, dan copywritingnya itu kita ingin tulis di Facebook, ya. Nah, contoh copywritingnya seperti ini. Jujur, ini tahu goreng, garing, plus rempah-rempahnya pas banget. Warang tahunya juga kuning keemasan, terus dalamnya itu kayak ada bumbu, capek, bedas, dan ada manis-manisnya. Tekstingnya juga kriuk, cocok banget buat ngemilk gabut pas lagi di kantor. Buat kamu yang mau nyobain juga, yuk klik link di bawah ini sekarang juga. Jadi, kamu bisa lihat, ini adalah salah satu contoh copywriting untuk produk makanan. Dan, kalau kamu perhatikan, ada sesuatu yang berbeda dalam copywriting ini. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah, kamu copywriting yang baru tadi, itu copywriting yang menggunakan sensory word. Jadi, kalau mungkin kamu yang nonton di sini, sambil kamu lihat visualnya, ya, dan kamu membaca kata-katanya, mungkin agak ngiler, gitu, ya. Ini kayaknya menarik banget, ya, unik banget, ya. Dan apa yang membuat copywriting yang tadi unik, itu copywriting yang menggunakan sensory word. Jadi, sensory word itu apa sih? Sensory word itu, singkatnya, teman-teman, sensory word itu adalah sebuah kata-kata yang bisa memicu lima panca indera kita. Panca indera itu kan ada penglihatan, ya, mata, penciuman, hidung, perasa, ya, mulut, peraba, kulit, dan pendengaran. Nah, terkait sensory word ini akan kita bahas di video yang lain. Cuman, di sini kamu bisa lihat, kalau misalkan kita menulis copywriting menggunakan sensory word, dan nggak menggunakan sensory word itu bedanya seperti apa? Ini kisah asik contoh, misalkan, teman-teman, bandingkan aja. Dua copywriting yang sama, yang sama-sama jualan tau goreng, tapi dengan kita menggunakan sensory word, itu efeknya bisa berbeda, teman-teman. Ini contoh yang pertama, yang tidak menggunakan sensory word. Jujurly, ini tau goreng enak banget. Rasanya itu kayak enak, terus pas banget buat kita ngemil di kantor. Buat kamu yang mau nyobain juga, yuk klik link di bawah ini sekarang juga. Nah, tentu dengan copywriting seperti ini, kan kita bertanya-tanya, enak itu kayak gimana sih? Terus, ini pas banget, nah pas banget itu kayak gimana? Itu kan buat orang itu susah mendeskripsikan ya, rasa enak, rasa pas itu kayak gimana? Beda halnya dengan copywriting yang menggunakan sensory word ini, di mana dijelaskan bahwa tau gorengnya garing, rempah-rempahnya pas, terus warnanya juga kuning keemasan, ya dalamnya ada bumbu, cabai, pedas, dan ada yang manis-manisnya. Sehingga, saat teman-teman ingin menulis copywriting, pastikan kamu itu menulis copywriting yang lebih spesifik, gitu kan. Karena lebih spesifik itu lebih bagus, teman-teman. Dan kalau misalkan kamu menggunakan sensory word seperti ini, yang mana kata-kata kamu itu memicu ya, atau merangsang panjang indera kita, tentu kan itu membuat kita lebih menarik ya. Dan ini yang juga, apa, kamu bisa lihat di dalam novel, kan novel itu juga makanya menggunakan sensory word. Jadi, dalam kamu menulis copywriting untuk produk makanan, yang pertama tentu visualnya harus bikin ngiler ya. Jadi, visualnya harus menjual, karena visual nomor satu ya, kalau misalkan produknya FNP ya. Lalu yang kedua, kamu bisa menggunakan sensory word. Karena dengan kamu menggunakan sensory word ini, copywriting kamu bisa lebih menarik ya. Nah, sensory word ini teman-teman bisa tonton di video yang lain, akan kita bahas di video-video yang lain. Cuma, intinya kamu dapat gambarannya ya, bahwa dalam menulis produk untuk produk makanan, copywriting untuk produk makanan itu, kamu bisa lebih spesifik. Jadi, nggak hanya bilang enak, nggak hanya bilang rasanya pas, nggak hanya bilang rasanya mungkin nomor satu gitu, terbaik, dan lain-lain. Tapi bisa lebih spesifik ya. Karena lebih spesifik itu lebih bagus ya. Dan pastikan produk FNP kamu punya visual yang menjual juga ya. Dan itu aja dari saya teman-teman, semoga kamu dapat gambaran ya, gimana caranya kita menulis copywriting untuk produk makanan. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi yang lain seputar jualan atau pemasaran di media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya.